Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan rekrutmen 40 orang panitia pemilu kecamatan atau PPK yang akan disebar di 8 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, Amri, mengatakan untuk mendukung pelaksanaan teknis pemilu, KPU Bangka Selatan mulai melakukan rekrutmen terhadap PPK untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Setelah melaksanakan tes kelekapat administrasi dan tertulis, sebanyak 120 peserta diagendakan melaksanakan tes wawancara selama 3 hari, mulai tanggal 11 hingga 13 Desember tahun 2022. Untuk hari pertama dan kedua, tes wawancara akan dibagi menjadi 3 sesi dan setiap sesi akan dilakukan tes terhadap 15 orang peserta dari masing-masing kecamatan. Sedangkan untuk hari ketiga akan dilakukan tes dalam sistem 2 sesi dan setiap 1 sesi diikuti 15 orang perwakilan masing-masing kecamatan. Dari 120 orang peserta yang mengikuti seleksi PPK, hanya 5 orang masing-masing kecamatan akan terpilih dan 5 orang lainnya dinyatakan sebagai cadangan. Amri berharap dengan adanya PPK nantinya dapat membantu tugas KPU Kabupaten sebagai tim pelaksanaan teknis pemilu di tingkat kecamatan. Hasil pengumuman tes YATI kemarin, maka saat ini dari tanggal 11 sampai tanggal 13 kita akan melakukan tes wawancara di 8 kecamatan. Kurang lebih di 120 peserta dan setiap kecamatan ada 15 peserta. Ini akan terlaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Desember 2022. Sementara itu, Rini, salah satu calon PPK asal kecamatan Simpang, Rimba, mengakui telah melakukan berbagai persiapan untuk tes wawancara kali ini. Persiapan yang telah dilakukan meliputi menjaga kebugaran fisik dan mempelajari potensi materi yang akan keluar pada saat sesi wawancara berlangsung. Selain itu, dirinya mengakui dengan persiapan yang dilakukan, ia optimis dapat terpilih sebagai salah satu panitia pemilu kecamatan, khususnya di wilayah kecamatan Simpang, Rimba. Kalau yang pertama sih mungkin lebih ke fisik dulu. Kalau fisik oke, insya Allah untuk tahap selanjutnya oke. Kayak mungkin dari persyaratannya harus dipenuhi, kemudian materi yang dipuasai mungkin seperti itu aja sih. Karena pertama, jurusan kemupolitik, Ternyata itu kan sosial. Sosial kan merubahkan bagian dari satu kesatuan kayak lingkup masyarakat lah. Kemudian selain dari emang jurusan kita, kemudian sebelumnya udah pernah ikut anggota, cuman levelnya di bawah sih tingkat desa yaitu KPPS. Dari Bangka Belitung, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Selamat menikmati.